Kalau kita langsung masuk ke dalam info yang pertama, ngomongin soal Kade Devini, mengendarai mobil off-road itu biasanya jadi hobi kamu lelaki, bener gak? Iya, kayak kamu gitu kan? Tapi kamu gak bisa pasti ya kan? Tapi ternyata aktris asal Bandung, Kade Devini juga hobi mengendarai mobil off-road, lo good people. Aduh, ngelang-ngelang aku, Kade Devini luar biasa nih. Malu, sakitnya di sini. Istilah jangan menilai buku dari sampulnya. Sepertinya memang cocok disematkan pada aktris kelahiran Bandung, Ida Ayu Kade Devini. Di balik penampilannya yang terlihat feminin, siapa sangka jika perempuan 28 tahun ini memiliki hobi mengendarai mobil off-road. Ya, olahraga ini memang mayoritas digeluti para lelaki, karena medan yang keras dan tidak terduga. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk tetap melakukan hobi tersebut. Lalu, seperti apa awal perkenalan Kade Dev dengan mobil off-road? Awalnya memang kebetulan aku host salah satu off-road yang memang eventnya setahun tuh lumayan agak sering gitu. Terus kayaknya ngeliat, wah ternyata agak lumayan banyak juga ya pesertanya yang off-road cewek gitu. Dan kayaknya menantang banget sih, boleh juga nih. Kebetulan waktu itu sempat karena beberapa orang yang ikutan di sana, kebetulan ada, apa namanya, mereka menyediakan salah satu mobil SUV-nya mereka, terus nawarin ke aku, Kade, kamu mau gak kalau cobain off-road? Kebetulan masih ada sisa di mobil satu. Serius, aku gak perlu ikutan joinan klub apa, gimana gitu. Gak perlu, kamu langsung aja dateng, kamu langsung aja cobain gitu. Dia boleh sih dipertimbangkan, kayaknya seru juga ya. Uji nyali, tapi speed sih, lebih ke speed buat adventure ya. Satu setengah tahun tentu adalah waktu yang cukup untuk Kadek semakin menggali pengalamannya sebagai seorang off-roader. Lalu adakah tempat yang paling menantang bagi perempuan keturunan Bali ini dalam melatih kemampuannya tentang mobil off-road? Kemarin Tuban dan Batu Licin, Kalimantan. Pertama, karena aku take itu di lintasan di mana mobilnya itu melaju. Jadi, dalam medan yang super banyak banget debunya, aku dituntut untuk gimana caranya supaya aku tetap bisa fokus kamera, tapi ngeliat-ngeliat juga tuh siapa tau, off-road kan kita gak ada yang tau ya, mas ya. Nanti misalnya dia keluar dari lintasan atau segala macem, nah sedangkan aku di tengah-tengah lintasan. Jadi di situ aku ditantang sama produsen yang ngomong gak di tengah lintasan. Hah? Yakin? Ini agak bahaya juga sih, karena who knows siapa yang tau, karena kemarin juga sempet si mobilnya itu keluarin lintasan gitu. Dan bahaya kan ya pasti. Cuman akhirnya aku coba aja, karena ya emang bukan, ya karena tuntutan aja sih harus cewek banget ya. Sepertinya jiwanya gak terlalu cewek banget lah gitu. Jadi ya seru aja sih dunia yang beda. Aduh, Kade Devi hati-hati ya kalau main off-road gitu ntar baret-baret lecet. Sini-sini tangannya sini, aku obatin dulu. Itu hati-hati loh, yang lagi di room make up ntar marah. Bukan. Oh istriku ya? Istri kamu, aduh. Tapi by the way kalau ngomongin kadek Devi nih ya, good people ya, dia tuh sekarang lagi menjadi presenter masak-masak gitu. Jadi untuk mendalami perannya sebagai peran. Wah presenter masak-masak di atas off-road? Susah dong, beri sama lompat-lompat. Bukan, agak repot juga ya kalau masak-masak. Ntar udang-udangnya lompat-lompat. Sini-sini tangannya.